Intro Hei, Habibah Kamu beresin, ya Kamu mumpetin kursi roda itu Jangan sampai dijual masyarakat, ya Karena sebentar lagi Umi menekar kursi roda itu Astagfirullahaladzim, Abah Abah kok ngedoain Umi malah celaka sih, Bah Abah, Umi tuh selama ini Ngerawat Abah dengan baik Abah gak bisa dong ngedoain Umi kayak gitu Ya, kamu gak tau Umi tuh gak baik Umi cuma pura-pura baik Umi tuh munafik Kamu tau gak, selama ini Umi tuh gak suka Sama kamu, Umi menganggap Kamu saingan di rumah ini, makanya dia pengusir kamu Sekarang, kamu aja Salah liat, kamu salah Menilai dia, seolah-olah dia tuh baik Salah Oh, gitu ya, Bah Berarti Umi selama ini jahat sama aku Umi tuh benci sama aku Kalau gitu aku bakal kasih tau sama Umi Kalau Mas Rehan itu bukan anak kandungnya Supaya hatinya Umi semakin hancur Ya? Hei, kamu berkemana? Hei? Apa pikir aku bakal percaya sama semua ngomongan, Abah? Hei? Udah gak aja, kamu sudah belaga pinter Kamu ngelawan siapa? Hei? Udah belaga pinter kamu ngomong-ngomong gitu Kita liat nanti Siapa yang akan duduk di kursi roda ini Tau kamu? Ya Allah Apalagi yang direncanakan sama Abah Lindungi Umi, ya Allah Bukit, kapan Umi mau ngasih tausiah lagi di komplek masjid kita? Biar kita perginya gak jauh-jauh untuk dengerin tausiahnya Ya, Bu, ya? Benar Ah, gini, Ibu-ibu Sudah Gak usah dengerin tausiahnya Umi Umi itu munafik Iya Kemarin Abah jadi celaka ini Umi disuntik biar lumpuh Benar Masa sih? Umi kayak begitu Umi kan orang baik ya Buktinya Abah diperbolehkan nikah lagi Justru karena itu selama ini Ternyata Umi marwah itu cek buruk Astagfirullahaladzim Abah Umi kan orangnya gak kayak gitu Kamu disuruh makan kangkung nih sama kabar Ampun, Abah Terang aja Kamu kan asistennya Iya kan? Jadi kamu anggap Umi gak kayak begitu Ya, supaya kamu tutup tempat Dan, iya kan? Iya Abah kelewatan ya Istrinya dijelek-jelekit Kita semua kan kenal ya Umi baik loh Tuh, lihat tuh Nih si aja sampai dipukul-pukul Iya Jadi kalian gak percaya Ngomong Abah Sekarang gini aja deh Kita lihat malam ini Ya Kalau sampai tengah malam nanti Umi Tidak lumpuh kakinya Tidak lumpuh kakinya Dan tidak duduk di korsi roda Berarti Umi itu orang baik Tapi kalau sampai terjadi Dia lumpuh dan duduk di korsi roda Nah, berarti Omongan Abah itu benar Tapi Abah sih yakin Omongan Abah benar Kita lihat Ya Baik Kita akan buktikan Dan sama-sama lihat Siapa yang benar Siapa yang salah Betul Iya kan? Iya Iya Bertahun-tahun, Mbah Saya kenal Umi Marwah Saya yakin Umi Marwah gak salah Ya Allah Kenapa suamiku sendiri Tega sama fitnah aku Di depan banyak orang Ya Kita lihat aja Tadi ya Umi Umi yang sabar Abah itu ngomong kayak gitu Emang pengen ngejatuhin Nama baiknya Umi aja Udah sekarang Umi harus hati-hati Abah tadi udah ngomong Umi bakal terselaka Dan bakal duduk di kursi roda Rehan yakin Abah itu ngancanain sesuatu Untuk nyelakain Umi Kamu gak boleh seuzon sama Abah Biar bagaimanapun Abah itu kan bapak kamu Ya Umi Justru karena Abah itu bapaknya Rehan Rehan apa betul Tabiatnya Abah kayak gimana Abah Gak mungkin segen-segen Untuk nyelakain Umi Untuk ngebuktiin Omongannya dia itu bener Apa yang Rehan bilang bener Abah gak akan ragu Buat nyelakain aku Ya Allah Hanya kepadamu Aku memohon perlindungan Ya udah Kalo gitu Rehan gak jadi ke cafe deh Kenapa Kenapa gak jadi pergi Rehan mau jagain Umi Rehan mau pastiin Omongannya Abah Gak bener Rehan mau pastiin Rencana Abah Gagal Ya Gak apa pakan Nanti Rehan suruh orang-orang Di cafe kalo ada apa Telepon Rehan Ini kamar mandi dulu ya Apa mau pake kamar mandi Kenapa sih Gak pake kamar mandi Abah aja Kamar mandi sana lagi dipake Makanya kesini Yaudah Umi Kalo gitu Umi pake kamar mandi yang lain aja Iya Yaudah tuh pake deh Pasti Abah punya rencana Menyelakain Umi di kamar mandi Makanya tadi Abah buru-buru nyerobot Umi Umi Biar Rehan periksa dulu kamar mandinya Takutnya Abah nyabut ase kamar mandi Supaya Umi celaka Eh Abah tuh gak kaya Umi kamu Umi kamu tuh tega Celakain Abah sampe luku Umi 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 Bisa pake kamar mandinya Dia jelas aman lah Makanya kamu jangan nuduh sembarangan Itu kualat kamu Kualat baru taruh rasa kamu Eh sekarang kamu minta maaf sama Abah Karena udah nuduh ya enggak enggak Ayo cepet minta maaf Eh Kenapa kamu diem Ayo cepet minta maaf Rehan gak nuduh Abah Rehan cuman waspada Tapi kalo Abah tersinggung Berarti emang Abah sering kayak begitu Abah Pukul Abah pukul Terus pukul Rehan gak akan bales Rehan gak mau masuk kejebakannya Abah Rehan gak mau masuk penjara lagi Gara-gara gini doang Pukul terus gak sakit Sren Apa-apaan sih Yang harga bertengkar weh Iya yang mulai Taya anak kurang ajar ini Harus kasih pelajaran tiap hari Biar dia tau bagaimana menghargai orang tua Sini Ikut sama Kakai Ayo Umi jadi ke kamar mandi Saya penasaran deh pengen tau Apa yang akan terjadi sama Umi Marwah Iya Saya juga penasaran Apa yang dibilang Abah itu Bener gak sih Katanya Umi Marwah sore ini Bakalan kena karma Tapi saya yakin Pasti Umi Marwah yang kena karma Soalnya dia kan mau mencelaka ini Suaminya Saya sih percaya gak percaya Bu Soal karma Tapi saya yakin Umi Marwah itu gak bakalan kena karma Umi Marwah itu orangnya baik Jangan-jangan Abah ase kali yang kena karma Kan bisa jadi dong Ya udah ya udah Kita lihat aja nanti Apa yang keterjadi Umi Marwah itu Assalamualaikum salam Ada apa anak kamu kok panik begitu sih Itu Umi di luar banyak banget tetangga ngumpul Hah? Ada ngapain demo? Ih, katanya mereka mau buktiin Umi kena karma apa enggak? Bagus. Kalau mereka kumpul, berarti mereka akan menjadi saksi bahwa Umi akan celaka dalam waktu 24 jam. Karena kena karma. Kenapa? Karena Umi sudah berniat mencelaka apa. Enggak masalah mereka kumpul, bah. Biar mereka jadi saksi kalau Aba itu tukang Vietnam. Aba itu tukang doang. Kenapa? Karena Umi kebukti sekarang enggak kenapa-napa. Aba enggak ngajak kamu ngomong. Udah, Dim. Apa kamu? Aba yang apa? Udah, Dim. Eh, Udah, Dim. Berhenti. Berhenti. Ih, kita kenal. Jangan sepuluhnya. Ah, orang jahat. Orang jahat. Tenggit, pergi, pergi. Tenggit, tenang, tenang. Ayo kita ke kamar, yuk. Orang jahat. Umi, yaudah kita ke depan aja yuk. Kita tenangin orang-orang. Ya? Mana sep benar-benar keterlaluan ya, sep? Selalu, wei. Raha dari siksa, wei. Kita mau lihat, kita mau tahu pokoknya. Kita mau tahu. Astaghfirullahaladzim. Bapak-bapak, ibu-ibu. Saya mohon, jangan percaya sama semua itu. Karena itu semua enggak ada di dalam agama kita. Semua musibah yang menimpa manusia itu sudah takdir. Dan sudah ditetapkan dalam lagu Mahfuz. Enggak mau, pokoknya kami mau tetap di sini. Sampai tahu siapa yang salah, Umi apa-apa. Iya, benar. Kita nunggu ajalah. Biar benar. Bapak-bapak. Bapak-bapak.